Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jilid 8 Liu Bubi menerjang, teriaknya, kalau begitu kenapa tidak segera kau lepaskan dia kalau Cai Hai lepaskan dia, apakah kalian juga mau membebaskan diriku Liu Bubi kertak gigi, serunya, asal kau tidak melukai dia, aku boleh berjanji kepadamu Sejak tadi Li Giokham tunduk lemas dan sayu, sekarang tiba-tiba dia membentak bengis, sekali-kali kau tidak boleh berjanji apapun kepadanya, mengapa kau lupa Liu Bubi membanting kaki, serunya, sedikitpun aku tidak lupa, tapi kau, masakah aku harus berpeluk tangan membiarkan orang menyakiti kau aku mati tidak menjadi soal, meski dia benar menggorok leherku, kau pun jangan melepaskan dia pergi Ternyata air mati Liu Bubi bercucuran, katanya dengan pilu Aku tahu demi aku, kau tidak segan-segan, belum habis kata-katanya mendadak Li Giokham menggerung kalap seperti benteng ketaton, dengan kepalanya dia menubruk dada Chow Liu Hi yang sementara kakinya melayang menendang kemaluannya Perubahan yang tak pernah terduga bukan saja Ling Hwe kekaget dan berubah mukanya, karena semua hadirin maklum asal tenaga dalam Chow Liu yang dikerahkan, maka urat besar yang menembus ke jantung Li Giokham bakal tergeser pecah dan hancur, jiwanya pun binasa Maka terdengarlah Belang Li Giokham terhuyung mundur ke belakang, pedang di tangannya mencelat terbang, namun badannya tidak sampai tersungkur jatuh Malah Chow Liu Hi yang tertendang terguling-guling Kiranya di saat yang amat gawat itu Chow Liu Hi yang tidak kerahkan tenaga dalamnya, di saat-saat jiwa sendiri hampir saja teranggut ke maut, ternyata dia masih tidak tega melukai atau menamatkan jiwa orang lain Li Giokham gentayangan mundur, Chow Liu Hi yang roboh terguling, selarik sinar pedang melesat terbang, pada saat itu pula mendadak bayangan Liu Bubi melesat maju Badannya meluncur laksana bintang mengejar rembulan, sigap sekali di tengah udara dia menyambut pedang Li Giokham yang mencelat terbang itu, lalu dari atas menukik turun bersama pedang itu terus menusuk ke arah Chow Liu Hi yang masih terguling di lantai Chow Liu Hi yang tidak tega melukai orang, celaka adalah dia sendiri terlentang luka tidak ringan, mukanya sudah pucat pias, namun keringat sebesar kacang berketes-ketes membasai seluruh kepalanya Dengan mendorong dia awasi tusukan pedang Liu Bubi yang bakal memantek badannya di atas lantai dengan dada tembus sampai ke punggung Terang sekonyong-konyong terdengar benturan keras sehingga keluar api munkrat menyilaukan mata Begitu kerasnya suara benturan senjata keras ini seperti pekihkan naga sehingga kuping terasa peka Ternyata lima batang pedang di tangan Li Hwe Ikek dan lain-lain serempak terayun ke depan memetakan jaringan sinar mengkilap yang ketat Tahu-tahu tusukan pedang Liu Bubi tertahan dan tersanggah di tengah udara Begitu keras benturan ini sampai badan Liu Bubi tertolak mumbul ke tengah udara dan bersalto ke belakang meloncat dengan enteng pancap Kaki tak bersuara, tangan yang memegang pedang sudah linu kemeng tak bisa bergerak Namun pedang masih digenggamnya dengan kencang, suaranya gemetar dan ngeri Ciam Pual Ciam Pual, kenapa kalian menolongnya suara siow cio bengis dan kering? Dia tidak tega melukai jiwa suamimu, sehingga terima tertendang roboh Mana boleh dalam keadaan seperti itu kau hendak membunuh dia Anak didik keluarga Lidi Mau kau mana boleh melaksanakan perbuatan serendah dan tak tahu budi seperti ini Liu Bubi tertunduk lemas, agaknya dia pun terbungkam tak bisa berdebat lagi Lidi Yokam mendadak berlutut, ratapnya, dia menaruh belas kasihan kepadaku Sudah tentu Wampu cukup tahu budi luhurnya ini Wampu tidak akan berani melupakannya apapun caranya Wampu pasti akan membalas budi kebaikan ini tanpa pamrih Seenak udalmu kau bicara, kau kira sebagai orang persilatan harus mengutamakan budi pekerti Tegas dalam budi kebaikan dan dendam kesumat Budi luhurnya terhadap Wampu terang akan kubalas ganda Tapi hari ini apapun yang terjadi sekali-kali Wampu tak akan membiarkan dia lolos dari sini Apa-apaan ucapanmu ini bentak siocok menderli Semakin dalam kepala Lidi Yokam tertunduk sahutnya Karena betapapun tebal dan mendalam budi luhurnya terhadap Wampu Takkan setebal dan sedalam budi luhur orang tua yang mendidik dan membesarkan diriku Jikalau hari ini Wampu membiarkan ia pergi karena dia menanam budi terhadap diriku Mungkin ayah bakal menyesal seumur hidup, bukan mustahil aku bakal dikutuknya Bakti terhadap orang tua memang sukar dilakukan dan memerlukan pengorbanan Namun betapapun Wampu harus mengutamakan bakti lebih dulu Tentunya para Ciampu tidak akan membuat Wampu tidak berbakti terhadap orang tua Bukan lama siocok termenung, pelan-pelan sorot matanya tertuju pada Lik Anhu Tampak rona mukasi orang tua yang sudah loyo ini Dari pucat pasi kini berubah merah padam Daging di ujung bibirnya tampak gemetar keras Sepasang macu yang sudah hampa mendelong itu Kini menyorotkan kegusaran yang tak terlampias Seolah-olah mirip sepasang obor yang sakti Membakar dan menghidupkan kembali jiwa laputnya yang tinggal menunggu ajal itu Siocok akhirnya menarik napas Katanya sambil menarik sorot matanya Bagaimana menurut pendapat kalian Ling Hwe Ikek berempat kelihatannya serba susah Tiada satupun yang segera menjawab pertanyaan ini Dengan melirik satu persatu Ligi Yok Ham pandang mereka Katanya pula Wampu cukup tahu Dengan gengsi kedudukan dan ketenaran para Ciampu Sekali-kali tidak akan turun tangan di saat lawan sudah terkalahkan Apalagi membunuhnya Tapi mengingat hubungan intim para Ciampu di masa lalu dengan ayah Tentunya takkan berpeluk tangan dan tega Membiarkan beliau memeras diri dalam keadaan yang tersiksa itu Kini kepalanya terangkat Katanya lebih lanjut Sejak tujuh tahun yang lalu Waktu beliau meyakinkan hawa pedang Tak beruntung cahai Hwe Jipo Selama tujuh tahun ini keadaan lebih sengsara dan tersiksa daripada orang mati Memangnya para Ciampu begitu tega Jangan kau banyak caruweb lagi sentak Siow Chok Bengis Aku hanya ingin tanya kepadamu Umpama kata sekarang kita membunuh Chok Liu Hiang Memangnya manfaat apa yang diperoleh ayahmu Ampua sendiri tidak tahu kenapa ayah begitu getol ingin membunuh jiwa orang ini Aku hanya tahu bahwa perintah dan kehendak orang tua tak boleh dibangkang Jikalau para Ciampu belum melupakan Tidak perlu kau peringatkan aku Tukas Siow Chok Keras Memangnya dulu Liku Anhu teramat baik terhadapku Umpama aku bisa melakukan perbuatan terkutuk kepada manusia siapa saja di kolong langit ini Sekali-kali aku takkan berani berbuat salah terhadapnya mulut Bicara pelan koleksi kekzusi pelan dia menarik pedangnya Katanya, putusanku sudah tegas Entah bagaimana pendapat kalian? Laki-laki bertubuh tinggi kekar menghelana pas sahutnya Kalau Siow Lo berpendapat demikian Lo siutakan banyak bicara lagi Ling Hwe Ikek berkata Dengan Ho Anhu yang bukan saja kenalan baik Malah masih terhitung famili dekat Maka kedudukan dan keadaanku sendiri sebetulnya jauh lebih menyulitkan daripada kalian Maka, maka, mendadak dia membalikan badan katanya Hari ini peduli kalian mau bunuh Chok Liu Hiang atau membebaskannya pergi Terpaksa aku anggap tidak melihat tak mendengar Lebih baik kalian boleh anggap aku tak hadir di sini Kini empat pedang sudah ditarik mundur Laki-laki baju hitam yang bertubuh biasa itu agaknya lama sekali peras otaknya Baru sekarang dia bersuara dengan nada berat Pendirianku sama dengan Ling Heng Agaknya orang ini tidak suka bicara cukup beberapa patah katanya saja Dia lantas putar badan menyingkir ke pinggir Maka sekarang yang ketinggalan hanyalah laki-laki tinggi besar yang kekar itu Pedangnya masih teracung lurus ke depan Meski pedang tergenggam merat Namun ujung pedangnya kelihatan bergoyang-goyang dan gemetar Berkata si Yau Chiyok mengerut alis Aku tahu hubunganmu dengan Li Koan Hu paling mendalam Kenapa kau tidak buka suara laki-laki tinggi besar serbah hitam ini menghela nafas Katanya, bukan saja hubungan Koan Hu Heng dengan aku amat mendalam Malah dia pernah menolong jiwaku Jikalau lantaran diriku sendiri Aku disuruh membunuh Koan Hu Heng dengan pedangku ini tak menjadi soal Namun sayang, apa yang kau sayangkan? Tanya si Yau Chiyok tidak sabar Tentunya Chiyok lo sudah tahu setiap patah dan tindak tanduku Bakal mempengaruhi ribuan anak murid Butong Pei kami Mana bisa, mana aku bisa Suaranya gemetar terang bahwa hatinya amat mendeluh dan perasaan hati sedang berada dalam tekanan keadaan Namun si Yau Chiyok segera membentak dengan dengis Oh, jadi kau sedang merisaukan kedudukan Toa Hu Ho Atmu di Butong San Tapi jikalau likoan koleksi keizu sihu tidak menolong jiwamu Apakah kau masih bisa hidup sampai sekarang? Kenapa tidak kau copot saja kedudukan Toa Hu Ho Atmu itu Demi membalas kebaikannya ternyata laki-laki tinggi besar dan kekar Ini adalah Ti San Tot Yang, pelindung pertama dari Butong San Yang sekarang Diam-diam mencelos hati Chiyok liuh yang terdengar si Yau Chiyok sedang berkata pula Biar ku beritahu kepadamu Setelah hari ini aku membalas budi kebaikan likoan hu Selanjutnya aku pun malu untuk mengurus dan mengasuh Serta memimpin murid didik dari perguruan Giyok Yam kami Selanjutnya aku akan mengundurkan diri mengasingkan diri di atas gunung Jikalau kau suka menjadi temanku Dengan senang hati aku sambutuluran tanganmu Dadati San Tot Yang turun naik napasnya memburu keras Keringat bertetesan membasai bahunya Mendadak Chiyok liuh yang menimbrung dengan tertawa Ku kira Tot Yang tidak perlu sanksi dan serba salah Lebih baik kau tiru tekat para tai hiyak ini Gunakan diriku sebagai pembalasan kebaikan orang Apalah yang dinamakan kesetiaan dan keadilan Kang O Sebetulnya banyak ragam artinya Hari ini kau membunuh aku Bukan saja orang lain tidak akan menistamu Sebagai seorang yang tak punya rasa cinta kasih dan tidak setia Malah orang akan mengatakan kau tegas memberikan budi kebaikan dan dendam sakit hati Bagi seorang laki-laki sejati yang membalas budi kebaikan orang lain Sebaliknya jikalau hari ini kau bebaskan aku Kelak kau akan malu jadi manusia Tisan Tot Yang membanting kaki Mendadak dia angkat telapak tangan kirinya Terus dia yun balik menebas ke pundak kirinya sendiri Kerak terdengar tulang patah dan remut oleh pukulan tangannya sendiri Siaw Chok berteriak kaget Serunya, kenapa kau berbuat demikian Tisan Tot Yang terhuyung mundur Katanya serat dengan tertawa getir Kalian sudah melihat Chok Liu Xiang Kau pun melihat Bukan aku tidak sudi merintangi mereka membunuh orang Kenyataan sekarang aku sudah tak mampu menghalangi mereka lagi Bukan saja mula Liu Bubi sudah pucat Pias tak berdarah Agaknya dia pun terkesima saking kaget dan takut Kata Tisan Tot Yang dengan serat Kenapa tidak segera kau bunuh dia? Apapula yang kau tunggu tersipu Sipu Liu Bubi berlutut di lantai bersama Li Giok Ham Keduanya menyembah tiga kali Serunya, terima kasih Ciampuan Budi Luhaur para Ciampuan selama hidup Tecu takkan melupakan Chok Liu Xiang menghela nafas pelan-pelan Katanya dengan tertawa getir Ada orang seperti Tisan Tot Yang yang begitu simpatik terhadapku Maka terbukti sudah bahwa jalan kebenaran dan keadilan Kang Oh Hakikatnya bukan omong kosong belaka Terhitung kematianku tidak sia-sia Aku mati tidak penasaran Cuma sampai sekarang aku tetap tak mengerti Kenapa kalian ingin benar membunuhku Aku pun tahu sekarang kalian terang takkan mau memberitahu kepadaku Agaknya matipun aku akan jadi setan gentayangan Maka ujung pedang Liu Bubi akhirnya terhujam ke dada Chok Liu Xiang Chok Liu Xiang secara langsung merasakan Ujung pedang Liu Bubi yang dingin itu sudah menembus ke dalam kulit dagingnya Anehnya dalam keadaan seperti itu Chok Liu Xiang ternyata malah terlalu terang Sedikit pun tidak merasa takut Sampai sakit pun sudah tak terasakan lagi olehnya Yang terasa hanyalah ujung pedang yang tajam mengkilat itu sedingin es Entah mengapa pada detik-detik sebelum ajalnya ini Pikirannya mendadak melayang ketempatan jauh di sana Di suatu tempat di pucuk utara yang bertanah salju Terbayang olehnya di waktu dirinya masih kecil Waktu dia bersukaria bergulingan dengan Oh Tihoa di bukit salju Secara diam diam Oh Tihoa menyusupkan segenggam salju yang dingin itu ke dalam lubang baju di leharnya Gumpalan salju itu terus melorot turun sampai di dadanya Perasaan di waktu kecil dulu itu mirip benar dengan keadaan sekarang Bila orang mengacungkan gumpalan salju hendak menyusupkan ke dalam bajunya Kau akan merasa takut Namun setelah salju yang dingin itu menyentuh dan mengalir di kulit badanmu Kau malah akan merasa suatu siksaan yang menyenangkan Seolah-olah pula kau merasakan terbebaskan dari segala belenggu dan kesulitan Karena sesuatu yang membuatmu merasa takut sudah berlalu Lantaran yang betul-betul ditakuti oleh orang bukan benda itu sendiri Tapi hanyalah bayangan hayalnya saja terhadap kejadian itu Umumnya manusia takut menghadapi kematian Lantaran tiada manusia yang benar-benar memahami arti dari kematian itu Maka timbul berbagai bayangan atau hayal yang menakutkan terhadap kematian sendiri Dan kematian itu kini sudah berada di hadapan Chow Liu Hiang Di dalam masa hidupnya yang beraneka ragam Penuh humor dan serba romantis itu Dia sendiri tidak tahu berapa kali dirinya pernah menghadapi detik-detik tegang yang bakal merenggut jiwanya Tapi selama itu dia tak pernah kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri Hanya kali ini saja dia benar-benar sudah tak berdaya sama sekali Ia insyaf dalam keadaan seperti ini di tempat ini pula Sekali-kali takkan terjadi sesuatu keajaiban Pasti takkan ada orang yang bakal menolong dirinya lagi Secara langsung terasa olehnya Belum pernah dirinya begitu dekat dengan ajal Begitu dekat seolah-olah dia sudah dapat merasakan Serta melihat keganjilan dari bayangan kematian itu Sehingga terasa pula olehnya bahwa mati ternyata juga hanya begini saja Tiada sesuatu yang perlu dibuat takut Maka timbul ingatannya Bahwa bukan saja orang-orang yang takut mati amat kasehan Sesungguhnya amat menggelikan Maka setitik harapannya pada saat itu Hanyalah semoga Oh Ti Hoa sudah membawa Soh Yong Yang dan lain-lain melarikan diri Jikalau sekarang dia tahu bahwa Oh Ti Hoa kenyataannya pun sudah teringkus dan tergenggam jiwanya di tangan mereka Maka perasaan hatinya sebelum ajal ini takkan begitu tenang dan tentram Sekilas ini banyak sekali persoalan yang terbayang dalam benaknya Dia sendiri tidak tahu care bagaimana di dalam waktu yang singkat ini dia bisa teringat banyak persoalan itu Dia merasa ujung pedang yang dingin itu Masih berhenti di dadanya Agaknya ujung pedang sedang berhenti mogok Tak tertahan segera dia angkat kepala memandang ke arah Liu Bubi Dilihatnya mata Liu Bubi pun sedang menatap dirinya Romen mukanya yang cantik pucat itu seakan-akan menampilkan rasa pilu dan sedih Sayang dan kasihan Terdengar Li Giok Han batuk-batuk kecil Katanya, Soh Heng, terus terang kami merasa amat bersalah terhadap kau Semoga kau suka memaafkan tindakan ini Hampir saja Soh Liu Hi yang tak tahan hendak tertawa Masakah seorang pembunuh mohon ampun dan minta maaf kepada korbannya Terasa oleh Soh Liu Hi yang ucapannya ini teramat lucu dan ganjil kedengarannya Liu Bubi segera menambahkan dengan suara rawan Kami sendiri tiada niat membunuh kau Sungguh merupakan tindakan terpaksa Setelah menghela nafas, dia pejamkan matanya Soh Liu Hi yang tahu begitu matanya terpejam Maka ujung pedang segera akan menusuk ulu hatinya dan tamatlah jiwanya Tak taunya pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara gaduh Seperti meja dan cangkir poci dan lain-lain di atas sama jatuh pecah berantakan Selanjutnya didengarnya pula seseorang membentak dengan suara yang dipaksakan Ta, tahan dalam detik-detik yang menentukan jiwanya ini Sungguh mimpi pun Soh Liu Hi yang tidak akan pernah membayangkan ada orang bakal menolong jiwanya Memang mimpi pun tak pernah terpikir olehnya Siapakah sebenarnya yang menolong dirinya XXX Itulah sebuah rumah mungil yang dipajang dengan indahnya Kain paris menutupi jendela, kain gordin melambai tertiup angin Bau wangi memenuhi ruangan menyegarkan napas Seolah-olah di situ adalah sebuah kamar seorang perawan Tapi di dalam pandangan Oh Ti Hoa tempat ini tak ubahnya sebagai penjara yang paling mewah belaka Nona Ting mondar-mandir dan tak mau berhenti di dalam rumah Tinggangnya yang ramping seperti menggeliat dengan indahnya Dadanya yang padat montok seolah-olah hendak meledak menjebol kain sutra yang membungkusnya Sampai pun selaman kembang di bagian dalamnya pun kelihatan samar-samar Adanya seorang gadis sayu dengan dandanan merangsang mondar-mandir di hadapanmu Sungguh merupakan rejeki besar bagi seorang laki-laki yang memperoleh tontonan gratis Tapi sekarang sedikitpun Oh Ti Hoa tidak merasa sedan beruntung dan terpesona Kalau semula dia ingin mencubit ingul orang yang bulat itu Sekarang ingin rasanya dia memberi persen gogem mentah di ujung hidungnya yang manjung itu Gemas sekali hatinya Lalu sekali pukul lagi bikin rontok seluruh giginya Supaya kelak dia tidak berani membuat dan mengapus si orang lagi Sayang sekali hatinya hanya bisa marah tanpa dapat berbuat apa-apa Karena kaki tangannya terikat sedemikian kencang Bahwa orang tidak pukul rontok giginya sendiri sudah merupakan suatu keberuntungan Terasa lenggang Nona Pring semakin lama semakin genit Gemulai dan mempesonakan sampai pandangan matanya mendelik dan kepala pusing Tak tahan dia menjerit Apakah pantatmu tumbuh bisul? Kenapa tidak kau duduk saja? Ternyata Nona Pring betul-betul menghampiri ke depannya dan duduk Oh Ti Hoa tidak duga orang mau begitu dengar katanya Sesaat Dam Longo katanya pula lebih keras Aku kan bukan bapakmu Kenapa kau begitu penurut bukan saja tidak marah? Nona Pring malah tertawa lebar Ujarnya Apakah kau berpendapat jiwamu bakal segera mampus? Maka kau lekas naik pitam Sebetulnya kau tidak perlu marah-marah karena aku jelas takkan membunuh kau Berputar biji mat Oh Ti Hoa Katanya Kalau kau tidak membunuhku Kenapa tidak lekas kau bebaskan aku asal Choh Liuhi yang itu sudah mampus? Segera aku membebaskan kalian Berkerut Ali Soh Ti Hoa Dengan tersenyum Nona Pring segera Menambahkan Bukan saja melepas kau Keempat Nona-nona itu pun akan kami bebaskan seluruhnya Oleh karena itu lekaslah kau berdoa kepada Tian Supaya Choh Liuhi yang lekas mati Semakin cepat dia mati semakin cepat kalian dibebaskan Kalau demikian mungkin selama hidupku aku bakal terbelenggu seperti ini Dan kau akan meladeniku pula Oh Nona Pring bersuara heran Oh Ti Hoa melotot Teriaknya Ketahuilah selamanya Choh Liuhi yang takkan mudah terbunuh Sekarang segera kau bebaskan aku Terhitung kau cerdik Kalau tidak bila dia sudah kemari Hihi Aduh Nona Pring terpingkel-pingkel Begitu menakutkan Kalau kau menakut-nakuti aku Jantungku serasa hendak melonjak keluar Oh Ti Hoa menyeringai Jengitnya Sekarang tentu kau tidak perlu takut Namun bila dia sudah berada di sini Sekonyong-konyong di luar terdengar ada seseorang memanggil lirih Nona Pring Masuk Sahut Nona Pring Kau sudah memberi laporan kepada Si Ho Jin Apa yang dipesan oleh Ho Jin yang masuk Ternyata kacung cilik baju hitam itu Sahutnya menjura Si Ho Jin hanya tertawa-tawa saja Sepatah pun tidak memberi pesan apa-apa Nona Pring melerok kepada Oh Ti Hoa Tanyanya pula Apakah pun ada melihat Chow Liu Hiang itu Kacung cilik itu menyeringai tawa Sahutnya Sudah tentu melihat dia Memang laki-laki ganteng yang gagah Sedikitnya jauh lebih cakep dari yang ini Jauh lebih pintar pula Oh Ti Hoa mendengus Jengitnya Kau bocah ini tahu kentut Nona Pring tertawa cekikikan Katanya Justru karena bocah cilik tidak tahu urusan Maka apa yang dia ucapkan pasti jujur Kacung cilik itu tiba-tiba berkata pula Sering aku mendengar cerita orang katanya Betapa lihai dan hebat Chow Liu Hiang yang digelari maling romantis itu Tapi menurut apa yang sudah kulihat tadi Kecuali perawakannya gagah bermuka ganteng saja Yang lain-lain sih biasa saja Belum lama setelah aku masuk ke ruang dalam Dengan jelas kulihat sendiri Dia ditendang terjungkal oleh si Yau Cheng Chu Rebah di tanah Bergerak pun tidak bisa Oh Ti Hoa Gusar serunya Mungkin kau melihat setan di siang hari bolong Kacung cilik berbaju hijau Ternyata tertawa peringisan Katanya Jika kau anggap aku sedang membual Lebih baik jangan kau percaya Oh Ti Hoa melongo sesaat lamanya Akhirnya tak tahan ia berseru Walau aku tidak percaya Tapi tidak menjadi soal mendengar obrolanmu Yang terang dalam keadaan begini Aku memang amat iseng Kalau kau sedang iseng Sebaliknya aku sedang repot Kata kacung cilik itu tertawa Aku tidak punya waktu untuk bercerita kepada kau Mulutnya berbicara Badannya sudah berputar keluar Keruan Oh Ti Hoa jengkel dan gemes Tenggorokannya terasa getir Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Tak kira Tak lama kemudian Kacung cilik itu berlari balik Cuma menongolkan kepalanya saja Di ambang pintu Katanya mengawasi dirinya Kalau kau ingin tahu Bagaimana keadaan temanmu sekarang Aku sih punya Carrie yang baik Carrie apa Tanya Oh Ti Hoa tak tahan lagi Jikalau kau suka memberi hadiah kepadaku Begitu hatiku senang Bukan mustahil segera ku ajak kau ngobrol Hadiah apa yang kau inginkan dari aku Berputar biji macu kacung cilik ini Katanya Yang lain aku tidak mau Aku hanya suka kotak perak di dalam kantongmu itu Oh Ti Hoa tertawa dingin katanya Liu Bubi ternyata tidak melupakan benda ini Kenapa tidak dia sendiri yang mengambilnya kemari Memang nyanyonya mudah perlu turun tangan sendiri Umpama aku saja sekarang Jangan kata aku hanya ingin minta sesuatu barangmu saja Seandainya harus menelanjangi seluruh pakaianmu Kau pun hanya bisa melotot saja kepadaku Ternyata biji macu Oh Ti Hoa betul-betul melotot besar Seperti bundar telur Dan peratnya gusar Kau, kau berani Kenapa aku tidak berani Cuma aku ini seorang kacung dari keluarga Li ini Selamanya harus pegang tata tertib Sekali-kali aku tak sedih sembarangan Ambil barang milik orang lain tanpa izin Kecuali secara sukarlah orang itu memberi kepadaku Nonating tertawa lebar katanya Kau jangan khawatir Oh Ti Hoa biasanya terbuka tangan Dia bukan orang kikir Sekali-kali dia tidak akan merasa berat memberikan barang yang kau inginkan Apalagi hanya mulutnya saja yang terkancing Sebetulnya hatinya sudah gugup setengah mati Jikalau kau tidak segera memberi tahu keadaan Coh Liu Hiang yang sebenarnya Bukan mustahil dia bisa mampus karena kau bikin marah Walau wa marah Oh Ti Hoa sudah berkobar Tapi memang dia amat ingin besar tahu keadaan Coh Liu Hiang Meski apa yang dia dengar dari penuturan mulut bocah kecil ini Tidak 100% boleh dipercaya Namun masih mending daripada tak tahu sama sekali Terpaksa dalam hati dia menghela nafas Mulutnya segera terpentang lebar Serunya lantang Benar, Oh Toa ya biasanya amat royal Apa yang diinginkan orang kalau dia punya dengan suka hati dan memberikan Nah boleh kau ambil sendiri Kacung cilik itu sudah memburu maju sambil merogoh keluar kotak perak Bau Haili Hoa Ting itu Katanya tertawa gembira Kau sendiri yang memberi kepadaku dengan sukarlah Aku tak memaksa kau lo Benar tidak ya Terhitung aku si tua bangka ini Kesandung oleh anak kecil Anggap saja hari ini aku terlalu sial Gumam Oh Ti Hoa uring-uringan Apakah kau merasa sial? Kalau dibandingkan dengan temanmu yang satu itu Kau malah terhitung beruntung Dia bagaimana keadaannya sekarang Tanya Oh Ti Hoa gelisah Setelah ditendang roboh oleh Siow Cheng Chu Nyonya muda segera menubruk maju sambil menusukan pedangnya Ternyata Chow Liu Hiang Si maling romantis yang kenamaan itu Berkelip pun sudah tidak mampu lagi Walau Oh Ti Hoa tidak percaya obrolan seorang bocah Namun mendengar cerita ini Tak urung dia menjerit kaget Kacung cilik itu malah cekik ikan geli Katanya dengan kalem Tapi kelima ciampu justru berpendapat nyonya muda Tidak pantas membunuhnya Serempak mereka turun tangan menghalangi dan menangkis pedang nona muda Sampai di sini tak terasa Oh Ti Hoa menarik nafas Katanya lagi Agaknya kelima orang itu memang tidak malu sebagai tokoh Tokoh kosin ahli pedang yang sudah kenamaan Apa sekarang sudah mau percaya bahwa apa yang ku katakan tidak membuang lagi Tanya kacung cilik itu Belum lagi Oh Ti Hoa buka suara lagi Nonating sudah mendahului Sudah tentu dia percaya Karena seseorang bila mendengar kabar gembira Tentu lebih mudah untuk mempercayainya Kalau demikian Ujar si kacung cilik Kalau ceritaku lanjutkan mungkin sepatah kata pun tak mau dipercayainya Oh, coba kau teruskan ceritamu desak Nonamping ikut merasa heran Karena kalau ceritaku kulanjutkan Maka tiada sepatah kata pun yang merupakan kabar gembira Apakah, apakah kelima ciampu itu akhirnya merubah haluan tanya Oh Ti Hoa gemetar Walau kelima orang-orang tua itu ada sedikit belajar keimanan Betapapun mereka belum pikun Untuk masih bisa membedakan untung rugi dan berat dengan sesuatu persoalan Setelah si Oh Ceng Cuk ketengahkan pengertian yang mendalam perihal kesetiaan dan persahabatan Akhirnya kelima orang itu satu persatu mengundurkan diri Meski Oh Ti Hoa tidak percaya ucapannya Mau tak mau dia harus percaya juga Akhirnya, tanyanya pula tak sabaran Belakangan bagaimana belakangan aku mengundurkan diri Sahut kacung cilik itu Karuan Oh Ti Hoa berjingkrak gusar teriaknya Kau tinggal pergi? Kenapa kau pergi dari sana? Karena aku takut melihat orang mati Kulihat ujung pedang nyonya muda sudah menusuk ke dalam dadanya Maka secara diam-diam aku lantas mengeluyur keluar Tapi cepat atau lambat suatu ketika kau pasti akan percaya Hak kekatnya aku tak perlu membual untuk menggerta atau menakuti aku Terasa oleh Oh Ti Hoa seluruh badannya menjadi kejang Keringat gemerodios membasahi seluruh badan Berkata pula kacung cilik itu dengan tertawa Namun setelah aku pergi Bukan mustahil mendadak bisa muncul seseorang yang menolong jiwanya Sudah lama aku dengar katanya teman Cohliuhi yang tersebar di seluruh kolong langit Apa benar sudah tentu ada orang yang akan menolongnya Seru Oh Ti Hoa penuh keyakinan Pasti ada orang yang datang menolongnya Sudah tentu Beruntun berulang kali dia ucapkan kata-katanya ini Karena diakwatir dia sendiri pun tidak percaya Maka sengaja dia ulangi dua-tiga kali untuk memperteguh keyakinannya Selaka adalah setelah tujuh-delapan kali dia ulangi kata-katanya Hatinya masih belum mau percaya juga Coba kau pikir kata kacung cilik itu pula Siapa yang akan menolong dia Siapa saja bisa saja menolong dia Karena terlalu banyak untuk disebut satu persatu yang terang orang mau menolongnya Kata Oh Ti Hoa sengit Oh coba kau sebut saja dua-tiga orang di antaranya Umpamanya Umpamanya Setitik merah dari Tionggoan Baulitokhingchailochiampual Tianhangkaisu Haha Tentunya kau kenal nama-nama beberapa orang ini Meski sedapat mungkin dia menghibur diri dengan mulutnya rocos Tapi dia sendiri tahu bahwa orang-orang yang dia sebut namanya tadi Takkan mungkin meluruk kemari Dan lagi umpama benar mereka menyusul datang Belum tentu mereka mampu menolong jiwa cho liuh yang Biji metu kacung cilik itu kembali berputar katanya Benar Agaknya tadi aku seperti melihat berkelebatnya bayangan seorang huasyo tua Kalau tidak salah memang Tianhangkaisu Apa benar kau melihatnya seru Oh Ti Hoa kegerangan Em Tapi setelah ku tegasi Baru aku tahu ternyata dia bukan seorang huasyo Tapi adalah seorang laki-laki botak Sudah tentu serasa orang yang kebakaran jenggot gusar dan gelisah Oh Ti Hoa gusar lagi karena permainan bocah cilik ini Kacung cilik malah cekikikan katanya Kau jangan marah Bukan sengaja aku hendak membuat kau marah Soalnya kau sendiri suka mengapusi dirimu sendiri Terpaksa aku pun ikut bantu kau menipumu juga Kau kira bualanmu pantas dibuat girang ya Dan perat Oh Ti Hoa meronta-ronta Ketahuilah jikalau kalian benar sudah membunuh cho liuh yang di dalam waktu setengah bulan seluruh Yang Cui San Siang ini bakal di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah Belum habis dia bicara Dari dalam rumah mendadak kumandang suara desingan yang nyaring Seolah-olah barang besi apa yang dipukul dengan gencar Setelah didengarkan dengan seksama Suara gaduh ini seperti kumandang dari dalam bumi Kacung cilik itu segera mengawasi nona ping dengan tertawa Katanya, apakah macan betina itu sedang menggila lagi nona ping menghela nafas Katanya, dia sedang memanggil orang Bila aku tidak segera turun ke bawah Maka dia akan memukul terus takkan berhenti Sampai orang lain budek dan dongkol setengah mati Kenapa tidak beri hajaran kepadanya Supaya orang lain tahu akan tata tertib di sini Pasti tidak akan tunduk dan menyerah mentah-mentah Kacung itu mengusulkan Sejak mula aku sudah hendak unjuk gigi kepada mereka Namun nyonya muda justru bersikap ramah-tamah terhadap mereka Untung orang si coh itu sekarang sudah tamat terhitung Aku pun boleh terbebas dari kesulitan Bila macoh tihoa kembali melotot besar Serunya, apakah yang kau bicarakan adalah nona soh dan lain-lain mengerling biji matu nona ping Tiba-tiba dia tertawa dengan berkata Bukan kau ingin menjenguk mereka? Baik, sekarang juga ku bawa kau kepada mereka Ku lihat kau dengan macan betina itu memang pasangan yang setimpal Lalu dia menghampiri sebuah figura yang dari lukisan cat kuno serta menurunkannya Maka tampaklah di belakangnya sebuah dinding merekah ke bawah dengan pintu yang cukup untuk turun seseorang ke bawah Undak-undakan batu Kejap lain mereka sudah tiba di sebuah selatau kamar tahanan di bawah tanah yang beruji besi Begitu oh tihoa tiba di ruangan bawah, sorot matanya seketika melihat tiga ekor kura-kura Ketiga ekor kura-kura besar itu merupakan lukisan dari tinta bak hitam yang melekat pada dinding tembok putih yang berhadapan dengan pintu masuk Yang paling besar ternyata digambar besar dari sebuah meja bundar Lucu sekali bahwa kepala kura-kura itu ternyata berjenggot dan berkaca mata Dan yang lain digambar rada kecilan Pada kedua sisi masing-masing ada dilukis tiga baris huruf-huruf pengenal yang berbunyi Gambar Li Giokham dan gambar Li Bubi Di bawahnya tertanda Li Ang Siu dari Tiong Goan dan Song Tiam Ji dari King Nam Tak jauh dari gambar ketiga kura-kura ini Tertulis pula sepasang syair tampilan Masing-masing berbunyi Anaknya linglung Babatnya pikun Mantunya gendeng Sekeluarga serbagilah Kalau oh tihoa saat itu tidak sedang masgul dan gundah pikiran Mungkin dia sudah tertawa terpingkal-pingkal Maka setelah maju lebih lanjut Maka dia melihat empat orang Empat orang gadis muda yang rupawan laksana bidadat Yang terlihat oleh oh tihoa lebih dulu adalah gadis yang berambut kepalanya dikuncir Dua, kulit mukanya bersemuh abu-abu dengan bulat seperti kuaci Dikombinasi dengan sepasang metu yang jeli, lincah dan membundar besar Tatkala itu gadis ini sedang memukulkan sebuah baskom tembaga pada trali besi tak henti-hentinya Sehingga mengeluarkan suara kelontangan yang gaduh Gadis yang disebelahnya berpakaian celana panjang warna merah menyala seperti api yang sedang membarah Namun kulit badannya sedemikian halus Dua orang yang lain sedang duduk berhadapan di pojokan sana mencatur Kalau di sebelah sini sedang ribut dengan suara baskom tembaga yang diadu trali besi Serasa bumi hampir amruk Di sebelah sana keadaan justru tenang-tenang tanpa mengeluarkan suara Gadis yang di sebelah kiri lemah lembut pendiam Rambutnya yang diikal dengan alis lentik dan bulu matu yang panjang lebar Kerlingan metu yang jernih Selintas pandang bakbida dari iang turun dari kahyangan Sudah lama tidak dikotori oleh kehidupan duniawi Sebaliknya gadis yang duduk di sebelah kanan laksana kembang to yang mekar di musim semi Namun sedingin tonggak salju di musim dingin pula Romen mukanya yang pucat dengan sepasang biji mata bening setenang gelombang lautan teduh yang mengalun pelan-pelan Oh Tihua menghirut napas panjang berulang kali Mulutnya lantas menggumam Akhirnya aku berhasil bertemu dengan mereka Namun sayang sekarang segalanya sudah terlambat Gadis berkuncir begitu melihat kedatangan nona ping seketika tertawa besar Serunya, perempuan bodoh Memangnya kedua kakin bu sudah buntung? Baru sekarang kau kemari Tidak mendengar panggilanku nona ping tersenyum saja Sahutnya, aku bukan perempuan bodoh Logatmu sukarku tangkap Apa kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti kenapa aku menamakan kau perempuan goblok Seru gadis itu tertawa besar Mimik wajah gadis ini serba aneh dan kaya akan perbuatan yang berlainan Baru saja mukanya masih berseri tawa Tahu-tahu sudah menarik muka dan merenggut jelek Serunya, ku tanya kau Apakah keluarga majikanmu sudah mampus seluruhnya? Sampai ini waktu belum lagi dia membereskan Persoalan kita logak perkataannya mengandung aksen orang selatan Lama-kelamaan nona ping baru paham apa yang dikatakan Tapi belum lagi dia memberi tanggapan Gadis baju merah itu sudah melotot kepada Oh Tihua Teriaknya, oh, oh, bukankah kau sih oh benar? Sahut Oh Tihua tertawa getir Aku memang Oh Tihua Tak nyana kau masih ingat kepadaku Baru saja dia menyebut namanya sendiri Gadis lemah lembut itu segera tinggalkan biji-biji caturnya Memburu ke depan trali besi Dengan melotot mereka awasi dirinya Oh Tihua menghela nafas Ujarnya, aku pun tahu kau bernama Soh Yong Yong Kau ini Li Ang Siu dan kau Song Tiam Ji Dulu waktu aku melihat kalian Kalian masih kanak-kanak tak nyana sekarang sudah tumbuh besar Li Ang Siu tertawa lebar sahutnya Setiap orang tentunya bisa tumbuh dewasa Benar tidak sejak lama aku ingin menjenguk kalian Sayang waktu sekarang ini kurang tepat Tempat ini terlalu buruk Nona Ping menurunkan dirinya di depan trali besi Katanya tertawa Kalian sesama sahabat lama bertemu Silahkan ngobrol sepuas hati Mulut bicara sementara ujung kakinya menutul ke atas lantai Papan batu di bawah Oh Tihua tiba-tiba menjeplak terbalik turun dan naik lagi Kontan badan Oh Tihua terjeblos terus terguling-guling di dalam trali besi Lekas Li Ang Siu dan Soh Tiam Ji memburu maju memapaknya duduk Kejap lain tali urat kerbau yang membelenggu seluruh badannya sudah diputuskan seperti burung berkicau Kedua orang ini lantas menghujani pertanyaan Bagaimana kau bisa datang kemari Aku sendiri pun ingin tanya kalian Kenapa bisa berada di sini Balas bertanya Oh Tihua Seng Tiam Ji segera berebut bicara Kami tamasya ke gulun pasir naik kuda dan Dengan logat orang selatan di Ang Nyerocos Tidak henti-hentinya Tiba-tiba berhenti lalu menambahkan Apa yang kukatakan mungkin kau tidak mengerti Biar dia saja yang cerita Li Ang Siu segera angkat bicara Cerita panjangku perpendek saja Yang jelas kita sudah bertamasya ke gulun pasir Tak lama kita segera pulang mencari Choh Liu Hiang Namun di tengah jalan kami kesampok dengan Li Giokhan Liu Bubi suami istri kalian kenal Kedua suami istri itu tanya Oh Tihua Siapa kenal mereka Kebetulan hari itu kami mampir ke KWI Gila Sekaligus mencari Xiao Cheng San untuk cari kabar Kebetulan mereka pun berada di sana Diam-diam Oh Tihua membatin Kemungkinan mereka bukan kebetulan berada di sana Yang terang mereka sengaja sedang menunggu kedatangan mereka Semula kami merasa kedua suami istri ini memang sopan santun dan cerdik lagi Katanya mereka keturunan dari keluarga besar persilatan lagi Sehingga sedikit pun kami tak pernah curiga dan siaga akan muslihatnya Sampai di sini dia berhenti mengawasi Oh Tihua lekat-lekat Tanyanya jikalau kau tahu martabat mereka Apakah kau pun bisa curiga dan siaga akan perangkap mereka tidak Soalnya kita tidak secerdik dan setelit Tihua liu Hiang dan karena itulah dia ajak kami seperjalanan maka kami pun terima permintaannya Tak nyana secara diam-diam mereka sudah memberi obat bius di dalam air teh yang kami minum Waktu kami siuman Tahu-tahu sudah diantar ke tempat ini Sungguh aku tidak habis berpikir sebagai putra keturunan dari keluarga besar persilatan yang kenamaan Ternyata sudi melakukan perbuatan yang hina dan serendah ini Kalau aku, aku pun takkan menduga Lebih aneh lagi Demikian tutur li ang siung lebih lanjut Sampai detik ini Kami masih belum tahu tujuan dan maksud mereka Karena kami terkurung di sini Tidak pernah kami melihat cacongornya lagi Jarinya menuding song tiam ji lalu meneruskan Meskipun setan cilik ini setiap hari pentang bacot memaki kalang kabut Setiap hari membuat ribut Namun apapun yang dia maki Penghuni perkampungan di sini seolah-olah Sudah mampus seluruhnya Tidak ada satupun yang mau muncul Kecuali saat-saat tertentu Saking dongkol Maka kami menggambar tiga ekor kura-kura di atas dinding Tak nyana mereka betul-betul menjadi kura-kura yang selalu menyembunyikan kepalanya Tak mau muncul menemui kami Menghela nafas Coba pikir Apakah maksud mereka sebenarnya Oh Tihua merasa getir ternggorokannya Dia kebingungan tak tahu apa yang harus dia bicarakan Mendadak Soh Yong yang angkat bicara Bukankah kau sudah bertemu dengan Coh Liu Yang dengan tajam dia menatap mukanya Terasa Oh Tihua kerlingan metu orang yang lembut dan hangat Mendadak begitu terang cemerlang Sehingga orang yang dipandangnya takkan bisa berbohong lagi di hadapannya Terpaksa Oh Tihua mengangguk sahutnya Ya, aku memang sudah bertemu sama dia Lalu dimanakah dia sekarang Oh Tihua menundukkan kepala melengus dari tatapan sorot meta orang Sahutnya tersendat Aku, aku kurang jelas Soh Yong yang maju ke depannya Katanya tandas Kau pasti tahu Kuharap kau jangan kehuah-hubi kami Apapun yang terjadi atas dirinya Kuharap kau suka memberitahu kepada kami Karena kami punya hak untuk mengetahui Semula tutur katanya begitu lebut dan merdu mengasihkan Namun lama-kelamaan adanya sudah mengandung kekhawatiran Melengking dan gelisah Seolah-olah dia sudah mendapat firasat jelek Akan tetapi betapa Oh Tihua akan tega menceritakan kabar buruk Yang menimpa diri Coh Liu Yang kepada mereka Sayang sekali Oh Tihua bukan seorang yang pandai menyembunyikan perasaan hati Dan bisa menekan emosi Meski sepatah katapun dia tidak berbincang Namun rona muka Soh Yong yang lambat laun semakin pucat Kaki tangan dan bibirnya pun gemetar Agaknya seperti kehilangan keseimbangan badan Badannya tak kuat berdiri lagi Mendadak dia melosot jatuh Dengan mencerit bersama Song Tiam Ji dan Li Ang Siu berebut maju memapahnya Tepat pada saat itu pula Terdengar gerungan lirih tertahan Mendadak mutiara hitam sudah memburu datang Dan sedang mencekik leheroh Tihua Kulit mukanya pucat tak berdarah Dingusnya sambil melotot Sebetulnya apa yang terjadi dan apa pula yang dia alami Tidak kau katakan biar aku bunuh kau lebih dulu Tersipu-sipu Soh Yong yang merontak bangun Serunya gemetar Lepaskan dia Lepaskan dia Sekali-kali dia tidak punya maksud jahat Tapi kenapa dia tidak mau bicara sentak mutiara hitam Apa sih yang ingin dia sembunyikan untuk mengelab dobi kita Air matuh bercucuran membasai pipi Soh Yong yang Katanya pilu Aku tahu kenapa dia tidak mau membuka mulut Karena dia kuatir kita sedih Habis kata-katanya tangisnya pun pecah sesenggukan Li Ang Sui, Seng Tiam Ji dan Mutiara Hitam sama berdiri memjublek Ketiganya sama mendorong awasi muka Oh Tihua Melihat rona muka dan sorot mat mereka Sungguh serasa ditusuk jarum ulu hati Oh Tihua Sampai detik ini Baru dia benar-benar merasakan dan memahami betapa kecup perasaan seorang sedih hati Sekonyong-konyong bayangan seseorang seperti terbang menerjang ruang penjara di bawah tanah ini Orang ini ternyata bukan lain adalah Li Diyoham Begitu melihat orang ini, biji mati Li Ang Sui dan Seng Tiam Ji seketika menyala seperti hendak menyemburkan api Teriak Li Ang Sui dengan lantang Kau keparat busuk ini Berani kau kemari menemui kami Seng Tiam Ji menjerit-jerit dengan suara gemetar Kau apakan coh liuhi yang sekarang mutiara hitam membentak bengis Lebih lekas kau bunuh aku Kalau tidak cepat atau lambat aku pasti akan membunuhmu Bang Satkur Caci Oh Tihua tidak mau ketinggalan memaki juga Berani kau berdual menentukan hidup mati dengan aku Empat orang serempak pentang mulut memaki dengan suara keras dan ribut Namun Li Diyoham ternyata seperti tunduk mendengar Tampak rona mukanya pucat, lebih sedih dan harus dikasihani Lebih menakutkan, biji matanya digenangi warna darah Seluruh badan gemetar Setelah melihat tegas badannya Oh Tihua berempat malah melongo dan terheran-heran Di saat mereka bertanya-tanya tak habis mengerti Mendadak liuhi bubi ikut memburu datang Bukan saja tindak tanduknya kelihatan amat duka Juga kelihatan gugup dan ketakutan Langsung dia memburu ke depan Li Diyoham Dengan kencang dia peluk badan orang Serunya setengah meratap gemetar Akulah yang membuat gara-gara ini Akulah yang membuat kau celaka Li Diyoham tidak bersuara Matanya lurus mendelong Tangannya pelan-pelan mengelus rambur liuhi bubi Sorot matanya penuh diliputi keperdihan Juga diliputi kasin sayang Mendadak liuhi bubi lepaskan pelukannya Sambil putar badan Tengah merogoh sebatang badik yang kemilau Terus menghujam ke ulu hatinya sendiri Seperti orang gila yang kalap dengan kencang Li Diyoham menubruk maju serta berteriak serak Mana boleh kau berbuat nekat ini Lepaskan tangan buah air mati Sudah bercucuran di muka liuhi bubi Serunya sesenggulkan Sudah lama aku memberikan beban yang berlarut-larut kepadamu Aku mohon padamu Biarlah aku mati saja Setelah aku mati Orang akan memaafkan segala kesalahan kita Li Diyoham membanting kaki Katanya Coba kau pikir Setelah kau mati Apakah aku masih bisa hidup bergetar sekujur badan liuhi bubi Kelontang Badik di tangannya terjatuh di atas lantai Maka mereka lantas berpelukan dan bertangisan dengan keras Sungguh Oh Tihola berlima terpaku dan melongo di tempatnya Melihat pertunjukan aneh, ganjil dan memilukan ini Tiada satupun yang tahu apa sebab kedua suami istri ini sekarang berubah Begitu mengenaskan, begitu konyol Memangnya mereka sedang bermain sandiwara pula Di tengah sengguk tangisnya Terdengar liuhi bubi berkata pula Sebetulnya memang aku tega berpisah dengan kau Namun diriku Mana aku tega membiarkan kau ikut sengsara dan tersiksa bersamaku Berkata Li Diyoham lembut Sejak kedatanganmu Setiap hari setiap waktu aku hidup dalam kesenangan Mana boleh kau katakan aku menderita malah Kalau begitu, marilah tinggal pergi saja Ketempat nanjauh mencari suatu tempat yang damai dan tentram Di sana kita menetap Siapapun tak perlu kita temui Tapi kau, mungkin aku masih bertahan hidup beberapa bulan lagi Setelah beberapa bulan ini Li Diyoham menukas ucapannya Katanya lembut Apapun yang terjadi aku tidak akan berpeluk tangan Membiarkan kau mati Aku ingin kau hidup abadi Tapi sekarang Sekarang kita belum putus harapan Paling tidak lima orang itu masih berada di tangan kita Mendengar percakapan mereka semakin bingung dan pening kepala Oh Ti Hoa Kenapa Li Wububi ingin bunuh diri? Kenapa mereka mendadak Li Diyoham menghardi keras? Berdiri di tempatmu Berani selangkah kau maju Akan kutamatkan jiwa mereka Entah sejak kapan kotak perak berisi Bau Hai Li Hoa Ting sudah berada di tangannya Dan tertuju ke arah Oh Ti Hoa Tangan yang lain dengan kencang menarik Li Wububi Seolah-olah khawatir kehilangan dirinya Dari undakan batu terdengar seseorang menghela nafas Ujarnya Sampai detik ini Kalian masih belum kapok dan menyudahi persoalan ini? Buat apa pula kalian harus menyiksa diri Ternyata suara ini keluar dari mulut Choh Liu Hiang Choh Liu Hiang ternyata belum mati Siapakah yang menolong jiwanya? Sudah tentu bukan kepalang senang Oh Ti Hoa dan Soh Yong yang berempat Serempak mereka berteriak Choh Liu Hiang, kau kah ini? Mereka tidak perlu jawaban Karena mereka benar-benar sudah melihat Choh Liu Hiang Choh Liu Hiang masih berdiri di undakan batu terbawah Memang dia tidak maju lebih lanjut Karena dia cukup tahu betapa hebat perbawa sambitan dari Bau Hai Li Hoa Ting di tangan Li Giok Han itu Sekarang Oh Ti Hoa berlima sama berhimpitan di dalam kamar tahanan itu Mereka sama-sama terbidik oleh sambaran Bau Hai Li Hoa Ting itu Hak kekatnya mereka tak sampai dan tak mungkin berkelip dari incaran Bau Hai Li Hoa Ting ini Oh Ti Hoa berjingkrak sambil bersorak kegirangan, ulat busuk Ternyata kau memang tidak mampus Aku tahu kau memang tak bisa mati Memangnya siapa yang bisa membunuhmu meski senang tertawa Namun Choh Liu Hiang menjawab dengan menghela nafas Tapi kalau kali ini tiada orang yang menolong aku Jiwaku ini terang sudah direnggut oleh mereka Benar ada orang menolong kau Siapa kau takkan bisa menerkanya Sudah terang kau tidak akan menerka Karena aku sendiri pun tidak menyangka Bahwa orang yang menolong aku justru adalah Li Koanho Li Lociampua Oh Ti Hoa melongo pula teriaknya Anaknya ingin mencabut jiwamu Masakah bapaknya bakal menolong kau Malah hak kekatnya dia tidak tahu seluk-beluk persoalan ini Sekali-kali tak pernah terpikir olehnya hendak mencabut jiwaku Semua peristiwa ini tak lain tak bukan adalah rencana dan kehendak Li Koanho suami istri sendiri Tapi, tokoh-tokoh macam SWR It Hong itu Bukankah mereka benar-benar datang karena undangan dan pesan Li Koanho sendiri yang terang Li Kongcu ini memasukkan tulisan ayahnya dan memanggil mereka di luar tahu bapaknya Kalau anaknya bicara mewakili ayahnya Sudah tentu orang lain takkan curiga Memangnya kenapa Li Koanho sendiri tidak menyangkal dan membongkar musliatnya ini Tanya Oh Ti Hoa Karena sejak tujuh tahun yang lalu Li Lociampua tersesat jalan di dalam latihan ilmunya Sehingga darah macet dan badan cacat Sejak itu beliau tak bisa bicara lagi Semakin keheranan Oh Ti Hoa mendengar cerita ini Katanya, kalau badannya sudah kacat dan tak bisa bergerak Kera bagaimana bisa menolongkah selama hidup Li Lociampua jujur ksatria Dan mengutamakan keadilan dan kebenaran secara gamlang Dia mengawasi suatu peristiwa sesat di depan mata Jelaka orang justru meminjam atau memalsu namanya Betapa pedih, marah sanubarinya melihat perbuatan putranya yang terkutuk ini Mungkin kau pun takkan dapat membayangkan keadaannya pada waktu itu Namun dia justru hanya bisa mengawasi dengan mendelong tanpa mampu mencegah Atau berbuat apa-apa, bergerak pun tidak bisa Mungkinkah karena amarahnya itu Sehingga hawa murninya yang tersumbat dalam latihannya dulu Tiba-tiba jebol oleh arus kemarahan yang di luar batas itu ya Begitulah terjadinya Tanpa kau jelaskan Aku sudah mengerti apa yang terjadi selanjutnya Oh, ya waktu Li Wubu biacungkan pedang hendak membunuh kau Mendadak dilihatnya Li Lociampua tiba-tiba bisa bergerak dan bicara Sudah tentu kejutnya bukan main Seseorang bila tahu tipu muslihat dan perbuatan jahatnya sudah konangan dan terbongkar rahasianya Siapapun akan ketakutan Tidak salah, waktu dia dekat hendak membunuh kau Kelima Ciampua itu tentunya tak membiarkan maksudnya terlaksana Tatkala itu mungkin Ligiok Ham sendiri sudah lemas ketakutan Maka segera diangacir ke tempat ini Cohliuhi yang tersenyum, katanya Rekaanmu memang 90% benar Hebat benar otakmu memang sudah lebih cerdik Tapi kalau kau pun bisa menemukan tempat ini Kenapa tidak kau bawa tua bangka yang tertipu itu kemari juga? Urusanku sendiri Sudah tentu harus ku bereskan sendiri pula Kau mampu membereskan aku sendiri Tidak tahu apa benar dalam dunia ini Ada urusan yang tak bisa dibereskan Sedikitnya sampai detik ini aku belum pernah menghadapinya Sebetulnya soal ini boleh kelak dibicarakan pelan-pelan Tapi mereka justru nyerocos tidak henti-hentinya Seolah-olah sudah lupa di mana mereka bicara dan kapan mereka mengobrol Seolah-olah tidak sadar bahwa Li Giokhan dan Li Ububi sedang berdiri di sana Sung Tiam Ji dan Li Ang Siu dan lain-lain sedang mengawasi dengan pandangan heran Dan yang membuat Soh Yong yang berempat amat duka dan mendelung Bukan saja Cohliuhi yang tidak ajak mereka bicara Sampai pun melirik pun tidak ke arah mereka Selama ini cuma sibuk bicara dengan Oh Ti Ho A Di antara mereka berempat hanya Soh Yong yang seorang saja Yang dapat meraba maksud hati Cohliuhi yang Dia tahu mereka sedang memancing perhatian Li Giokhan dengan percakapan ini Asal perhatian Li Giokhan rada terpencar dan sedikit lina Maka Cohliuhi yang akan berusaha dan mendapat kesempatan Untuk turun tangan merebut alat rahasia di tangannya itu Betapa cepat Cohliuhi yang turun tangan Soh Yong yang cukup yakin dia pasti akan berhasil Apa boleh buat? Ternyata tanpa berkedip pandangan Li Giokhan masih menatap Cohliuhi yang Tangannya masih kencang memegangi bau Hai Li Ho A Ting itu Apapun yang dikatakan Cohliuhi yang seolah-olah tidak dia dengar Namun sedikit tangan Cohliuhi yang bergerak Maka bau Hai Li Ho A Ting di tangannya itu segera akan memberondong keluar Diam-diam Soh Yong yang mengucurkan keringat dingin dan berdiri bulu kuduknya Hatinya tegang dan seram Karena dia maklum untuk merebut bau Hai Li Ho A Ting di tangan Li Giokhan itu Usaha Cohliuhi yang akan berat Laksana mencabut gigi di mulut harimau Mendadak Li Giokhan menghardik bengis Sudah selesai percakapan kalian Apakah kau pun ingin bicara tukah Oh Ti Ho A Bagus, biar aku tanya kau dulu Bahwasannya Cohliuhi yang ada permusuhan apa dengan kau? Kenapa kau hendak mencelakai jiwanya?